Halo Sobat, kembali lagi bersama kami si OtoTV. Update informasi otomotif terkini, tidak hanya menghadirkan motor berkapasitas mesin kecil dengan aliran on-road saja, Triumph juga menghadirkan satu lagi sepeda motor yang sangat menarik perhatian. Triumph Scrambler 400X 2024 resmi diperkenalkan. Pabrikan asal Inggris ini tidak sendirian dalam menghadirkan sang motor. Mereka menggandeng pabrikan besar asal India untuk melakukan pengembangan dan jadilah sebuah sepeda motor kompak dengan fitur dan penampilan yang patut diancungi jempol. Yap, Triumph Motorcycle India menggandeng pabrikan sepeda motor asal India, yakni Bajai Auto, dalam menghadirkan motor terbarunya. Hal ini tentu saja mengikuti jejak pabrikan Eropa lainnya, yakni KTM, yang juga masih menjalin kerjasama dengan Bajai Auto dalam menghadirkan sepeda motor dengan mesin kecil. Meskipun bekerjasama dengan pabrikan asal India, namun soal desain atau penampilan sang motor memang masih tetap kental aura Triumph Speed Series. Dari segi penampilan, Triumph Scramble 400X2024 terlihat masih menggunakan basis Triumph Speed 400X2024. Sang motor menggunakan garis desain yang sedikit klasik. Ini terlihat dari garis desain yang serba membulat di beberapa bagian. Mulai dari penggunaan headlamp LED bulat dan juga sepedometer dengan sedikit sentuhan membulat. Namun tentu saja ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok antara kedua motor ini. Bentuk tanki bahan bakar juga nampak besar dan membulat, tidak dicumpai tarikan garis tegas pada bagian tersebut. Sedangkan di bagian tengah dibuat sangat minimalis yang dikombinasikan dengan jok belakang menyatu dengan jok dan spakbor belakang. Sebagai sebuah motor scrambler, sang motor menggunakan model jok split seat yakni terpisah dengan jok pengendara dan tonjengat. Selain itu, driver suspensi belakang juga nampak sedikit lebih tinggi. Hal yang menarik adalah Triumph Scramble 400X2024 terlihat sangat besar dengan blok mesin berbentuk segitiga. Terlihat pula silinder mesin besar karena motor ini menggunakan silinder tunggal. Penampang radiator pun dibuat sangat besar dan diposisikan memanjang dari bawah ke atas. Untuk diameter roda depan menggunakan 19 inci, sedangkan roda belakang 17 inci. Tidak ketinggalan sudah dilekapi dengan handguard. Melihat penampilan sang motor memang terlihat sangat menggiurkan. Terlebih lagi menelisik fitur-fitur yang disematkan. Selain sudah menggunakan sistem penjayaan sepenuhnya LED, masih ada beberapa fitur menarik lainnya. Salah satunya adalah penggunaan panel meter analog untuk penunjuk kecepatan dan juga kombinasi LCD digital di bagian kanan. Desain panel meter yang digunakan benar-benar menarik dan lengkap. Fitur Triumph Scramble 400X2024 yang tidak kalah menarik adalah penggunaan suspensi depan upside down dengan diameter yang sangat besar yakni 43 mm. Selain itu, sudah dibekali dengan throttle bywire dan switchable traction control, slipper clutch, dan masih banyak lagi. Triumph India menghadirkan tiga pilihan warna sekaligus untuk model 2024, yakni matte khaki green atau fusion white, carnival red atau phantom black, dan juga phantom black atau silver eyes. Sayangnya, untuk harga Triumph Speed 400X2024 belum diumumkan secara resmi. Namun, media otomotif asal India memperkirakan motor ini akan dijual dengan harga yang masih terjangkau. Beralih ke bagian spesifikasi, Triumph Scramble 400X2024 menggunakan mesin berkapasitas 398,15 cc. Mesin ini memiliki konfigurasi silinder tunggal, DOHC, 4 langkah, 4 katup, dan berpendingin cairan. Untuk ukuran pistonnya sangat besar, yakni mencapai 89 mm dengan panjang langkah 64 mm. Sedangkan, performa sang motor memiliki tendata puncak sebesar 29,4 kW atau sekitar 40 PS pada 8.000 rpm. Torsi maksimalnya juga tergolong sangat mantap, yakni 37,5 Nm yang diraih pada 6.500 rpm. Secara performa, sama persis dengan Triumph Speed 400X2024. Untuk sasis, menggunakan Hybrid Perimeter Tubular Steel yang dikombinasikan dengan suspensi depan upside down, peak piston berdiameter 43 mm, dan suspensi belakang monoshock. Sementara, sistem pengereman, baik roda depan maupun belakang, tentu sudah menggunakan rem cakap hidrolis. Tidak ketinggalan juga, terdapat sistem ABS dual channel. Dan karena sebuah scrambler, maka menggunakan diameter roda depan lebih besar, yakni 19 inci. Dari segi dimensi, memang motor ini tidak terlalu besar, meskipun menggunakan mesin berkapasitas hampir 400 cc. Sebagai sebuah scrambler, tentu motor ini memiliki tempat duduk yang tergolong tinggi, yakni 835 mm. Sedangkan berat rayam scrambler 400X2024 mencapai 185 kg, dengan kapasitas tanki bahan bakar 13 liter. Tertarik dengan motor ini? Kasih tahu alasannya di kolom komentar di bawah ya. Kami si OtoTV, pamit, dan sampai jumpa di video lainnya.